selamat datang di channel jiratua hari ini saya mau ngenalin satu jenis tanaman terkecil di dunia enggak ada batangnya enggak ada akarnya enggak ada daunnya enggak berbunga tapi dia bisa hidup dan berkembang biak ya kita lihat langsung aja ya saya ituin dulu nih kameranya nah ini dia tanamannya ya nih saya deketin Oke enggak salah diangkat aja deh ini tanamannya kayak gini nih tuh ya kayak scrub bentuknya kayak eh scrub ya yang buat apa sih scrub gunanya buat muka itu buat muka mirip banget hijau terus kayak kecil-kecil gini dia jenis tanaman air ya terlihatin tuh enggak ada batang enggak ada apa ya gini-gini doang tapi dia bisa hidup bisa kembang biak bisa macem-macem nih nah ini bagus banget nih kalau ada di ini jenis tanaman air ya kalau ditaruh di kolam biasanya buat makan apa itu ikan atau buat campuran pakan ternak juga bagus banget karena ini kandungan proteinnya sampai 40% dia dia mirip dengan azura sebetulnya udah kelihatan ya dari warnanya udah kelihatan ini banyak banget chlorophyllnya tuh udah persis kayak scrub deh emang sekerab sih bentuknya nah ini bagus nih kalau di dibudidayakan ditanam terus dipakai kalau nggak berani makan ya saya juga belum berani sih ini bisa buat pakan ikan ikan ini kecil sekali itu jadi ikan jenis gapi cupang itu bisa makan apalagi kalau nila ya doyan banget ini cara budidayanya gimana nih kita lihatin ya ini gampang banget cara budidayanya sebetulnya tinggal kita ambil aja segini kita taruh di air ini saya nah ini kebetulan ada empang tapi usahakan empangnya ini enggak 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 banyak ikan pemak ini ya ikan yang doyan daun kalau mau budidayah sih tapi kalau buat empan ya enggak papa ini digini aja nih tuh dia hidupnya di permukaan air antar dia bisa banyak nih Hai air empang atau kalau enggak punya empang ya pakai bak-bak kecil juga hidup kok Hai kandungan proteinnya tinggi ini bisa buat wah fungsinya gede lah malahan ada yang kalau kita googling itu ini tanaman terkecil di dunia sang penyelamat bumi udah kayak Ultraman dia perannya Ultraman Daina ya penyelamat bumi kecil-kecil bukan cabai rawit ini kecil-kecil ya tanaman Hai acara berkembangnya biaknya begitu ini bisa menyerap nitrat terus apalagi tuh eh ini cukup bagus untuk eh menyerap kotoran-kotoran di air atau limbah-limbah di air ya Oh gini dia ngambang-ngambang namanya ini tanaman Wolvia SP ya dia ada beberapa jenis kalau tidak salah ada sekitar 8 ini yang biasa umum itu Wolvia Riza ya ini ukurannya 0,8 atau sampai 1 mm diameternya jadi kecil banget segede ini segede komedo nah kalau udah ditanam gitu ditaruh di empang ya udah biarin aja biar daya tumbuhnya cukup tinggi kok sampai 40% per hari ini nah demikian perkenalan kita sana sama tanaman Wolvia ini eh kalau ada-ada yang mau ditanyain tulis di komentar aja dan ini gampang banget tanamnya kalau nyari bibitnya dimana gampang banget saya juga punya banyak kok nah selamat menikmati